Oke ketemu lagi bersama kami di Sabi Channel pastinya Apa kabar kalian semua? Video kali ini kita mau berbagi dan bercerita tentang Kunro By the way, bagi kalian yang baru masuk ke channel ini silahkan kalian subscribe dulu Kalau kalian belum subscribe Kalau kalian suka ternyata dengan video ini silahkan kalian like Kalau ada pertanyaan ada kolom komentar di bawah silahkan komen aja Nah kalau ada juga teman-teman kalian yang membutuhkan video ini Atau ingin referensi tentang Kunro atau potong rambut Silahkan sekali kalian share sama mereka Nah kali ini kita mau bercerita tentang Kunro ya Pertama-tama ini kita ceritakan dulu yang Kunro ini namanya Edo Kita dari Bread House di Jakarta Selatan Tepatnya di Jalan Kerinci 1 nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nanti Instagramnya akan kita taruh di link Eh di link, enggak deh di deskripsi Pokoknya kalian bisa follow Instagramnya tuh Follow Instagramnya Bread House dan Edo Mulyana pastinya nih Kang Kunro nya nih Nah kebetulan juga Edo ini adalah sudah profesional sekali dengan Kunro nya Siapa sih yang gak kenal sama Edo Mulyana ini ya kan Tukang Kunro nomor 2 kayaknya di Indonesia nih Nah kali ini kita mau kasih share tentang Kunro Ya mungkin kalau teman-teman memperhatikan Kunro ini juga kalian bisa belajar dari sini kali ya Tapi pastinya kita kali ini tidak bikin tutorial Kita mau kasih penjelasan tentang Kunro Pastinya bagi kalian yang ingin bikin Kunro Kalau kalian punya rambut 10-15 cm Syukur-syukur kalau rambut kalian agak ikal ya Itu udah bisa banget di Kunro sih ya Sakit gak sih di Kunro itu? Tergantung sih Sakit atau tidaknya itu balik lagi Kalau memang rambutnya enak, gak kusut, panjangnya cukup Itu enak banget di Kunro nya Gak terlalu sakit-sakit sekali Panjang yang enak itu berapa sih sebenarnya? Panjang yang enak itu berkisar diantara Kalau sepengalaman gue sih ya Itu sekitar 15-25 cm Itu enak banget di eksplor nya tuh Mau dibikin yang aneh-aneh Mau di extension pun Enak banget gitu loh Iya kan? Nah kali ini kalau misalkan penontonnya dari kalangan Barber nih ya Ini Kunro ini bukan cuma kepangnya yang harus kalian pelajari Tetapi adalah teknik partingnya Jadi parting itu menentukan sekali hasilnya seperti apa Coba kalian lihat partingan itu Licin lurus banget ya kan Nah kurang lebih ya seperti itulah Nah harus di kepang juga sampai ujung ya temen-temen ya Sampai ujung terus diikat pakai karet Kadang-kadang juga ada yang nanya Bang belakangnya diapain? Diikat pakai karet dong bang Ya kan? Kalau rambutnya keriting nih misalkan afro Atau misalkan keritingnya itu sama kayak temen-temen kita yang dari Papua tuh Itu bisa nggak pakai karet Tapi kalau rambut lurus seperti ini tuh Harus pakai karet Nah itulah dia ya Jadi Kontrol ini sebenarnya Gimana ya Kalau bagi kita sih Seru banget sih bikinnya Karena nggak monoton Beda-beda seru sih Bikin kontrol ini sama Sama potong rambut atau nyukur Atau nge-fit Sama sih serunya Cuman kalau bagi kita sendiri Bikin kontrol ini challenge itu banyak banget Challenge-nya adalah ya Kalau misalkan customernya udah sering dateng nih Harus kita ganti model nih Sometimes kita itu juga bikin Berfreestyle lah Freestyle itu seperti apa sih ya Ya Gampang apa Lainnya itu ya Seingetnya kita Ataupun bisa kita konsepkan Atau Atau kita berfreestyle Kita bikin sesuai alur ya Kalau misalkan bagi gue tuh Ya kayak bikin tribal aja Nggak pernah gue konsep Mau bikin seperti apa Gitu loh ya kan Mengalir aja Nah kebetulan yang kali ini tuh Ya Mungkin untuk yang Keberapa kali lah ya Nah dia katanya Pengen dibikin lurus-lurus aja Yaudah eksekusi lah Yang penting Informasi yang temen-temen Baik yang mau belajar Ataupun kalian yang ingin dikontrol Udah santai Gitu loh Nah Mungkin segitu aja dulu penjelasan gue Kalau temen-temen ada pertanyaan Atau ada saran-saran Silahkan kalian komen di bawah By the way Sekali lagi gue ingetin Jangan lupa di subscribe Like share Sama temen-temennya Dan komen juga penting banget sih ya Oke Silahkan selamat menikmati Video ini Dan sampai ketemu di video berikutnya Tetap bisa di channel See you guys Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax